Intro Sejalan dengan estetika frame yang diperbarui, Nollibikes pabrikan sepeda asal Kanada telah merilis salah satu produk terbarunya yaitu merupakan penyempurnaan dari seri sebelumnya. Nolli Chilcotin adalah sepeda MTB Enduro terbaru dari Nollibikes. Dan kerennya lagi, sepeda yang satu ini memberikan dua opsi konfigurasi suspensi teman-teman, yaitu 170 dan 170 mm atau 160 dengan 155 mm. Nollibikes merilis Chilcotin terbaru dengan empat ukuran frame dan juga empat warna yang berbeda. Dengan pilihan konfigurasi suspensinya, menjadikan sepeda yang satu ini salah satu mesin all mountain yang kekar dan juga menjadi salah satu sepeda yang mungkin dapat digunakan untuk balapan enduro kelas profesional teman-teman. Dimana untuk ukuran wheelsetnya, semuanya menggunakan ukuran 29 inch. Kemudian seperti sepeda generasi ke-6 dari Nollibikes lainnya, Nollibikes kini memiliki desain tabung atas yang lebih lurus untuk meningkatkan standover dan juga memungkinkan sepeda untuk disesuaikan dengan berbagai ukuran pengendara. Kemudian selain hanya mengenai perubahan estetika, Nollibikes ternyata juga telah memperbarui kinematika dan juga geometri dari Chilcotin terbaru. Mereka mengklaim bahwa respon dari pedaling telah ditingkatkan sebesar 15% jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Untuk travel dari suspensi bagian belakangnya juga mendapatkan peningkatan jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya hanya 155 mm dan sekarang bisa sampai 170 mm. Setiap frame memiliki panjang dari penahan rantai ini dengan ukuran yang berbeda tentunya. Selain itu, sudut dari si tubenya saat ini telah ditingkatkan menjadi 77 atau 78 derajat tergantung pada pergerakan bagian roda belakangnya teman-teman. Mengenai material framenya, ini terbuat dari alloy teman-teman dan ini masih menjadi salah satu pilihan utama dari Nollibikes untuk produk sepedanya. Karena mereka mengatakan bahwa untuk frame yang terbaik untuk setup dari Nollibikes sendiri merupakan frame bermaterialkan alloy karena memiliki ketahanan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan frame bermaterialkan karbon terutama untuk sepeda berjenis gravity keluaran dari Nollibikes. Sepeda Enduro yang satu ini dibanderol mulai dari harga 4.499 USD sampai dengan yang termahal adalah 6.000 USD.